Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Baik, selanjutnya dipersilakan kepada para peserta debat untuk menyalakan kamera dan melakukan clearing area dengan menunjukkan setiap sudut ruangan, termasuk sudut ruangan di belakang kamera. Dipersilakan kepada pembicaraan satu dari tim pro untuk melakukan clearing area. Baik, terima kasih. Dipersilakan kepada pembicaraan dua dari tim pro untuk melakukan clearing area. Baik, terima kasih. Dipersilakan kepada pembicaraan dua dari tim pro untuk melakukan clearing area. Baik, terima kasih. Selanjutnya dipersilakan kepada pembicaraan satu dari tim kontra untuk melakukan clearing area. Baik, terima kasih. Dipersilakan kepada pembicaraan dua dari tim kontra untuk melakukan clearing area. Selanjutnya dipersilakan kepada pembicaraan dua dari tim pro untuk melakukan clearing area. Baik, terima kasih. Mohon perhatian sejenak. Diharapkan kepada dewan juri yang terhormat dan para peserta debat untuk menyalakan kamera, mematikan mikrofon, tidak keluar masuk ruang virtual, dan selalu menjaga ketenangan selama kompetisi debat berlangsung. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat datang di babak semifinal kompetisi debat Universitas Tingkat Nasional. Sebelumnya, perkenalkan saya Jocelyn Wilson selaku chairperson, dan rekan saya Nugiwila Sandi selaku timekeeper. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan dewan juri yang hadir pada babak semifinal kali ini. Untuk juri pertama adalah Bapak Dr. Bayu Seto Harjo Wahono Sarjana Hukum Legum Magister yang bertempat tanggal lahir di Bandung 5 Juli 1954. Pada saat ini, beliau bekerja sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Beliau menyandang gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Kemudian menempuh pendidikan serata dua di Legum Magister Program University of Georgia at Athens School of Law Georgia. Dan menyandang gelar Doktor Ilmu Hukum dari Fakultas Hukum University of Groeningen, Netherlands. Ada pun pengalaman kerja yang beliau miliki, yakni sebagai dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Beliau pun pernah menjadi sebagai dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan pada tahun 2007-2011 dan tahun 2013-2015. Beliau adalah anggota tim penyusunan naskah akademik dan rancangan Undang-Undang Hukum Perdata Internasional pada tahun 2020, serta menjadi Ketua Asosiasi Pengajar dan Pemahati Indonesia untuk Hukum Perdata Internasional. Ada pun bidang kajian ilmu yang beliau miliki, meliputi Hukum Perdata Internasional, Hukum Kontrak Internasional, dan Perancangan Kontrak Bisnis. Beliau menerbitkan beberapa buku di bidang Hukum Perdata Internasional, Hukum Kontrak Internasional, dan Perancangan Kontrak Bisnis, serta menerbitkan beberapa makalah di Jurnal Ilmu Hukum Nasional dan Internasional. Selanjutnya, juri yang kedua adalah Bapak Stefanus Haryanto Sarjana Hukum Legum Magister. Beliau lahir pada tanggal 28 Juni 1961. Beliau lulus sebagai seorang Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan pada tahun 1985. Kemudian beliau mendapatkan gelar Master of Law di Dale Housley Law School, Halifax, Nova Scotia, Kanada. Beliau merupakan anggota dari banyak lembaga profesional, salah satunya adalah Perhimpunan Advokat Indonesia. Beliau pernah meraih banyak prestasi dan penghargaan, yakni sebagai pengacara ansuransi terbaik tahun 2018 yang dinobatkan oleh perusahaan USA Today dan Finance Monthly Fintech Awards. Serta beliau pun dinobatkan sebagai pengacara litigasi komersial terbaik tahun 2018 oleh pakar penasihat internasional. Adapun pengalaman kerja yang beliau miliki, yakni pernah menjadi, maaf, pernah menjabat sebagai anggota fakultas dan wakil dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan pada tahun 1985 hingga tahun 1998. Beliau adalah mitra pendiri dan mitra pengelola firma hukum Adnan Kelana Haryanto dan Hermanto pada tahun 2001 hingga saat ini. Selanjutnya, untuk juri yang ketiga adalah Burisma Wati Sarjana Hukum, Magister Hukum. Jenjang pendidikan yang telah ditempuh beliau yakni di Sekolah Menengah Atas Negeri 6 Bandung pada tahun 2007 sampai 2010, lalu beliau menempuh pendidikan strata 1 di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan pada tahun 2010 sampai 2014, kemudian melanjutkan pendidikan strata 2 di Universitas Indonesia dengan jurusan Hukum Ekonomi pada tahun 2015 sampai 2017. Ada pun pengalaman kerja yang beliau miliki, yakni sebagai dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan pada tahun 2017 sampai saat ini. Ada pun mata kuliah yang diampu beliau di Fakultas Hukum meliputi Hukum Ekonomi, Hukum Perusahaan, Perancangan Dokumen Regulasi, Hukum Pajak, Hukum Kompetisi, Seminar Penulisan Hukum, dan Hukum Penanaman Modal. Selanjutnya, untuk juri keempat adalah Bapak Dhani Tanulijaya Sarjana Hukum, Magister Kenatariyatan. Beliau lahir di Bandung pada tanggal 28 Oktober 1988. Beliau menempuh pendidikan di Sekolah Menengah Atas Kristen I BPK Penabur Bandung yang lulus pada tahun 2006, lalu melanjutkan pendidikan strata 1 di Universitas Katolik Parahyangan yang lulus pada tahun 2011, kemudian melanjutkan pendidikan Magister Kenatariyatan di Universitas Pajajaran yang lulus pada tahun 2016. Ada pun pengalaman pekerjaan yang beliau miliki, yakni sebagai Coach of Fixious Debating Association di Sekolah Menengah Atas Kristen I BPK Penabur Bandung pada tahun 2008 sampai 2010, lalu sebagai Senior Associate di Kantor Hukum Ali Budiarjo Nugroho Reksodi Putro pada tahun 2011 sampai saat ini. Selanjutnya, untuk juri yang kelima adalah Bapak Riko Mardian Syah Sarjana Hukum, Magister Hukum. Jenjang pendidikan yang telah ditempuh beliau, yakni pendidikan strata 1 di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan pada tahun 2004 hingga tahun 2009, kemudian beliau melanjutkan pendidikan strata 2 di Universitas Indonesia pada tahun 2014 sampai 2016, kemudian beliau melanjutkan pendidikan strata 3 program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Indonesia pada tahun 2020 sampai saat ini. Ada pun prestasi yang telah diraih oleh beliau, yakni sertifikasi profesi advokat oleh Perhimpunan Advokat Indonesia pada tahun 2010, dan pelatihan kepemimpinan tingkat 4 pada tahun 2019. Selanjutnya, pengalaman karir yang beliau miliki, yakni sebagai perancang peraturan perundang-undangan, Direkturat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2010 hingga tahun 2018, selanjutnya menjadi pengalaman dan pengalaman aplikasi Sehatpedia Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2018 hingga saat ini, serta beliau menjadi kepala subbagian Advokasi Hukum dan Hubungan Masyarakat, Direkturat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2018 sampai saat ini. Dewan Juri yang terhormat dan para peserta debat, topik debat kita pada bebak semifinal kali ini adalah pelepasan tanggung jawab produsen terhadap produk vaksin COVID-19 dengan tim Lazar Moisov sebagai tim pro dan tim Leslie Murrow sebagai tim kontra. Ada pun untuk ketentuan perdebatan untuk kedua tim yakni, untuk pembicara pertama, baik dari tim pro maupun tim kontra akan diberikan waktu sebanyak 5 menit dengan toleransi waktu 20 detik. Dengan tanda layar hijau pada menit pertama, lalu tanda layar kuning pada menit keempat, dilanjutkan dengan tanda layar biru pada menit kelima, serta tanda layar merah pada menit kelima lewat 20 detik yang menandakan pemaparan argumen Anda telah selesai. Selanjutnya, untuk pembicara kedua dan ketiga, baik dari tim pro maupun tim kontra akan diberikan waktu sebanyak 7 menit dengan toleransi waktu 20 detik. Dengan tanda layar hijau pada menit pertama, lalu tanda layar kuning pada menit ke-6, dilanjutkan dengan tanda layar biru pada menit ke-7, serta tanda layar merah pada menit ke-7 lewat 20 detik yang menandakan pemaparan argumen Anda telah selesai. Dan untuk pembicara kesimpulan, baik dari tim pro maupun tim kontra akan diberikan waktu sebanyak 3 menit dengan toleransi waktu 20 detik. Dengan tanda layar hijau pada menit pertama, dilanjutkan dengan tanda layar biru pada menit ke-3, serta tanda layar merah pada menit ke-3 lewat 20 detik yang menandakan pemaparan kesimpulan Anda telah selesai. Ada pun untuk pembicara kesimpulan akan dimulai oleh pembicara kesimpulan dari tim kontra dan diakhiri oleh pembicara kesimpulan dari tim pro. Pembicara kesimpulan tidak diperkenankan dilakukan oleh pembicara ketiga dari masing-masing tim. Untuk interupsi, hanya dapat dilakukan kepada pembicara kedua dan ketiga dari masing-masing tim. Interupsi dapat dilakukan setelah tanda layar hijau ditampilkan dan tidak diperkenankan setelah tanda layar kuning ditampilkan. Interupsi hanya dapat dilakukan sebanyak tiga kali dengan maksimal waktu untuk masing-masing kesempatan adalah 30 detik. Setelah interupsi, peserta debat dimohon untuk kembali mematikan fitur mikrofon. Baiklah dewan juri yang terhormat dan peserta debat, babak semifinal kompetisi debat universitas tingkat nasional akan segera dimulai. Dipersilahkan kepada pembicara pertama dari tim pro untuk menyalakan mikrofon. Silahkan untuk memperkenalkan diri Anda beserta anggota Anda tanpa menyebutkan asal universitas Anda dilanjutkan dengan pemaparan argumen Anda. Waktu yang Anda miliki adalah 5 menit dengan toleransi waktu 20 detik. Apakah Anda sudah siap? Siap. Waktu dimulai dari kata pertama. Apa yang adil dan yang baik adalah hukumnya hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Selamat pagi, Dewan Juri yang terhormat. Rekan-rekanku dari tim pro yang kami banggakan, rekan-rekanku dari tim kontra yang kami sedani, serta para sifitas akademika pemerhatian hukum. Perkenalkan, saya Al-Fausi Raup selaku pembicara pertama, Sadam Permana selaku pembicara kedua, dan Evelyn Jovan Kabandi selaku pembicara ketiga yang setuju terhadap mosi pelepasan tanggung jawab produsen terhadap produk vaksin COVID-19. Dewan Juri yang kami hormati, sejatinya latar belakang mosi perdebatan kami ini didasarkan pada lima hal. Yang pertama, permasalahan mengenai vaksinasi tidak dapat sama sekali diberikan tanggung jawabnya kepada produsen. Hal ini dikarenakan masalah mengenai vaksinasi bukan disebabkan oleh produk vaksin itu sendiri, tetapi juga dapat terhadap proses pengadaan, pelaksanaan dan pendistribusian, bahkan pemberiannya kepada masyarakat yang sama sekali tidak melibatkan produsen, melainkan secara penuh dibawa tanggung jawab pemerintah. Yang kedua, yang memiliki kewenangan untuk memberikan persetujuan masuknya suatu produk vaksin Indonesia yakni BPOM itu sendiri yang berada di bawah tanggung jawab pemerintah. Yang ketiga, ketika kemudian negara sudah menyetujui untuk membeli produk vaksin kepada produsen, maka perpindahan tanggung jawab terhadap produk vaksin akan berada di tangan pemerintah, baik itu terkait segala proses pelaksanaan vaksinasi termasuk pengadaan, pendistribusian, pemberian, dan juga pendanaan. Di mana hal tersebut diwujudkan pemerintah di bawah pengawasan BPOM dan Kementerian Kesehatan berdasarkan pasal 1 perpres nomor 99 tahun 2020. Yang keempat, produsen tidak mempunyai data kesehatan individu yang telah diberikan vaksin secara lengkap, sehingga produsen tidak akan mengetahui bagaimana kondisi kesehatan secara menyeluruh. Dan yang kelima, timbulnya berbagai permasalahan hukum apabila kemudian pertanggung jawabannya diberikan kepada produsen. Seperti mekanisme yang membutuhkan proses hubungan internasional untuk upaya pertanggung jawabannya, dikarenakan produsen vaksin berasal dari negara seperti Cina dan Amerika Serikat. Adapun pembatasan yang kami berikan dalam musim perdebatan kali ini didasarkan pada dua hal. Yang pertama, pemerintah akan bertanggung jawab jika vaksin COVID-19 telah tersertifikasi di negara asal dan telah dilakukan uji coba serta uji laboratorium di Indonesia. Yang kedua, bentuk pertanggung jawabannya yang akan diberikan berupa pertanggung jawaban medis berupa biaya rawat inap, biaya pengobatan, obat-obatan, dan juga kompensasi. Adapun tujuan kami dalam perdebatan kali ini didasarkan oleh tiga hal. Yang pertama, kami ingin terdapatnya jaminan perlindungan masyarakat terhadap vaksin yang diberikan oleh pemerintah. Yang kedua, adanya upaya penanganan terhadap segala efek ikutan pasca vaksinasi yang diberikan oleh pemerintah. Dan yang ketiga, adapun terhadap 14 juta masyarakat penerima vaksin dapat diberikan mekanisme healing, treating, dan juga distributing dalam aspek pertanggung jawaban berupa penyediaan rumah sakit rujukan, pemberian obat menangani efek samping, serta pemberian tunjangan. Adapun jika ditinggau secara juridis, selaras dengan semangat dan juga nawacita pemerintah yang dituangkan pada tiga bentuk peraturan. Yang pertama, perjanjian pengadaan vaksin COVID-19 tentang perusahaan internasional pada perpres nomor 14 tahun 2021 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19. Yang kedua, cakupan dan ruang lingkup pelaksanaan pengadaan vaksin di seluruh Indonesia pada perpres nomor 99 tahun 2020. Dan yang ketiga, pertanggung jawaban vaksin oleh pemerintah dan negara Indonesia pada perpres nomor 50 tahun 2021. Maka dari itu, izinkanlah saya selaku timpro untuk mengajukan mekanisme pertanggung jawaban oleh pemerintah berdasarkan pasal 15 perpres nomor 14 tahun 2021 yang dibagi ke dalam lima tahapan. Yang pertama, terhadap penerima vaksin yang diduga mengalami dampak ikutan vaksa vaksinasi harus melakukan pencatatan, pelaporan, serta investigasi yang dilakukan oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau Dinas Kesehatan sesuai ketentuan peran-peran penandangan. Yang kedua, akan dilakukan kajian etiologi lapangan oleh Komite Daerah Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian ikutan pasca vaksinasi. Yang ketiga, dalam hal kajian kausalitas terdapat dugaan yang dipengaruhi oleh produk vaksin COVID-19, maka BPOM akan melakukan sampling dan pengujian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dan yang keempat, untuk bentuk kompensasi akan diberikan berupa santunan cacat atau santunan kematian. Dan yang kelima, mengenai kriteria bentuk dan nilai besaran kompensasi ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan setelah mendapatkan persetujuan oleh Menteri Keuangan. Dengan demikian, Dewan Jelantar hormat, segala mekanisme dan segala permasalahan telah diakomodir oleh rekan-rekan Kutimpro dan pelepasan tanggung jawab vaksin oleh pemerintah adalah hal yang tepat. Sekian dan terima kasih. Baik, waktu yang Anda gunakan adalah 5 menit 21 detik. Terima kasih. Selanjutnya dipersilahkan kepada pembicara pertama dari tim kontra untuk menyalakan mikrofon. Silakan untuk memperkenalkan diri Anda beserta anggota Anda tanpa menyebutkan asal universitas Anda dilanjutkan dengan pemaparan argumen Anda. Waktu yang Anda miliki adalah 5 menit dengan toleransi waktu 20 detik. Apakah Anda sudah siap? Siap. Waktu dimulai dari kata pertama. Sujus es dominium, ejus es perisulum. Resiko atas suatu kepemilikan ditanggung oleh pemilik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom om swastiastu, namo budaya, dan salam kebajikan. Kepada Dewan Juri yang terhormat, kepada rekan berpikir dari tim pro, dan kepada segenap sivitas akademika. Izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri. Kami dari tim Leslie Mundro. Dengan saya, Afifah Azazakia, selaku pembicara pertama. Bersama rekan saya, Elvira Sendari, selaku pembicara kedua. Dan Muhammad Soma Ma'rifatullah, selaku pembicara ketiga. Kami berdiri di sini secara lugas, tegas, dan mantap penolak hadirnya mausi perdebatan kali ini, yaitu pelepasan tanggung jawab produsen terhadap produk vaksin COVID-19. Kemudian, izinkanlah kami membawakan perdebatan kali ini pada ranah akademi konseptual guna mengawal konsep dalam dialektika suatu perdebatan yang objektif dan komprehensif. Namun, jauh sebelum langkah kebangunan argumentasi kami, izinkanlah kami untuk menyampaikan bidasan atas argumentasi yang telah dipaparkan oleh pembicara dari tim pro. Yaitu, tampaknya tim pro memiliki pandangan yang tidak cukup luas atas hak kesehatan, di mana sejatinya hak atas kesehatan memiliki makna yang amat luas. Seperti yang disebutkan oleh General Common No. 14, tentang hak atas kesehatan, hak kesehatan adalah hak untuk memperoleh jaminan atau standar tertinggi dari kesehatan yang dapat dicapai. Memasuki latar belakang mosi perdebatan kali ini, sertifikasi vaksin yang dilakukan oleh pemerintah yang mana untuk menjamin kenyamanan, keamanan, dan keselamatan masyarakat melalui beberapa metode izin keluar, salah satunya yaitu Emergency Use Authorization, di mana otorisasi penggunaan darurat adalah izin yang dikeluarkan untuk penggunaan produk medis tertentu. Metode ini digunakan untuk mengeluarkan izin penggunaan vaksin yang ada di Indonesia. Melansir history of vaccines, pembuatan dari vaksin COVID-19 sangatlah cepat, di mana pembuatan vaksin sebenarnya membutuhkan waktu 10-15 tahun. Dan seperti yang kita ketahui, bahwa vaksin yang ada di Indonesia belum selesai melalui tahap uji klinis ketiga, namun telah beredar di masyarakat. Fakta yang terjadi saat ini, terjadi beberapa kasus yang menimbulkan efek dari vaksinasi COVID-19. Salah satunya, terjadi kepada seorang guru di Sukatumi, Jawa Barat, yang bernama Susan, sekitar bulan Maret 2021, yang disebut mengalami kelumpuhan usai menjalani vaksinasi COVID-19 kedua. Saat itu, diagnosis dokter menyatakan bahwa Susan mengalami autoimun. Adik Susan juga menuturkan, Susan tidak memiliki penyakit bawaan. Ia juga menyebut, selain pada vaksinasi kedua ini, kakaknya sempat mengalami efek samping usai menjalani vaksin yang pertama. Namun saat itu, efek yang dirasakan hanya mual dan lemas. Hal tersebut berdampak pada kebijakan negara yang mewajibkan masyarakat untuk mengikuti program vaksinasi, menunjukkan vaksinasi di masyarakat tidak berjalan efektif. Hal ini dapat dibuktikan dari munculnya public distract yang dilatar belakangi oleh berbagai asumtif masyarakat terhadap jaminan untuk mengamankan dan melindungi kesehatan mereka dari efek samping vaksin COVID-19. Untuk memperoleh jaminan vaksin didasarkan pada ketentuan pasal 18 ayat 1, huruf A, Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang menyebutkan bahwa pelaku usaha dalam menawarkan barang dan atau jasa yang ditunjukkan untuk diperdagangkan, dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan atau perjanjian apabila menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha. Hal ini berarti sebuah perusahaan tidak dapat mengalihkan tanggung jawabnya sebagai produsen atas yang ia hasilkan. Dapat ditarik benang merah bahwa produsen bertanggung jawab secara penuh atas produk vaksin COVID-19 apabila terdapat efek samping yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, kami sebagai pihak kontras secara lugas, tegas, dan mantap menolak pelepasan tanggung jawab produsen terhadap produk vaksin COVID-19 ini. Dengan membawakan beberapa poin argumentasi yang diantaranya bahwa konsekuensi logis dari dihapuskannya regulasi tanggung jawab produsen vaksin terhadap produk vaksin yang dihasilkan menyebabkan perusahaan kemudian tidak dapat mengontrol secara berkelanjutan dinamika vaksin yang digunakan dalam vaksinasi yang juga dapat berujung pada kerjasama ilegal akibat kurangnya pengawasan. Yang kedua, pelepasan tanggung jawab produsen terhadap vaksin dapat menyebabkan lambannya riset vaksin karena perusahaan tidak memonitor vaksin yang telah digunakan. Dan yang terakhir, tanggung jawab produsen seharusnya dibagi antara pemerintah dan perusahaan produsen di setiap vaksin. Baik, waktu yang Anda gunakan adalah 5 menit 22 detik. Terima kasih. Selanjutnya dipersilahkan kepada pembicara kedua dari tim pro untuk menyalakan mikrofon. Silahkan untuk memperkenalkan diri Anda tanpa menyebutkan asal universitas Anda dilanjutkan dengan pemaparan argumen Anda. Waktu yang Anda miliki adalah 7 menit dengan toleransi waktu 20 detik. Apakah Anda sudah siap? Sudah. Waktu dimulai dari kata pertama. Sekretaris Kesehatan dan Pelayanan Manusia Amerika Serikat Alias Azhar menyatakan bahwa produsen bukan merupakan pihak yang menyetujui distribusi vaksin dari negara kepada warga negaranya, melainkan hal ini sepenuhnya berada pada kewenangan dan tanggung jawab dari lembaga Food and Drug Administration di suatu negara. Sesuai dengan kasus gugatan kepada produsen vaksin Pfizer di tahun 2020 terkait kasus efek samping vaksin di Federal Court Amerika Serikat yang ditolak dikarenakan keadaan kahar bukan disebabkan dan diketahui oleh produsen, melainkan oleh lembaga Food and Drug Administration yang telah melegalkan, mengadakan, dan mendistribusikan vaksin kepada warga negara. Gugatan selayaknya dilayangkan kepada lembaga F&B Administration, bukan kepada produsen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang terhormat, serta sipitas akademika sekalian yang berbahagia. Perkenalkan, saya sadam permanah selaku pembicaraan dan kedua dari tim yang menyetujui musib perdebatan pada hari ini. Namun, sebelum memasuki bangunan argumentasi, izinkan saya untuk memberikan tidak senden sanggahan terhadap argumentasi yang disampaikan oleh tim kontra. Intrupsi! Yang pertama, tidak terima kasih, tim kontra sampai saat ini tidak dapat memberikan mekanisme yang jelas mengenai bagaimana cara untuk meminta pertanggung jawaban kepada produsen, terutama bagi individu yang telah menimbulkan side effect dari adanya vaksin itu sendiri. Intrupsi! Yang pertama, tidak terima kasih, Dewan juri yang terhormat yang diperdebatkan pada hari ini adalah apakah mekanisme dari pertanggung jawaban produsen dapat efektif dilaksanakan terhadap penanganan COVID-19. Nyatanya tidak, Dewan juri yang terhormat. Sejatinya, telah disampaikan oleh pembicara pertama dari tim pro, mengapa produsen selayaknya harus dilepaskan dari aspek tanggung jawab ini. Intrupsi! Apabila produsen bertanggung jawab, maka fokus utamanya bukan lagi kepada pemberian upaya treating, kepada pemberian efek vaksin, Dewan juri yang terhormat. Namun, akan menimbulkan berbagai permasalahan hukum internasional. Pertama, mekanisme pertanggung jawaban apabila produsen bertanggung jawab akan lama dan sangat kompleks. Yang kedua, tidak terdapat jaminan individu tersebut akan ditangani secara baik. Dikarenakan, apabila produsen bertanggung jawab, cakupannya sudah sangat luas Dewan juri yang terhormat, meliputi antar negara. Terutama, ketika vaksin-vaksin di Indonesia datang dari berbagai negara, seperti Amerika, Inggris, dan juga China. Ini sangat tidak efektif dan efisien Dewan juri yang terhormat dalam memberikan pertanggung jawaban terhadap aspek keamanan, mutu, dan kasiat. Terutama, ketika pada saat ini urgensinya adalah untuk segera memberikan tindakan kepada para penderitaan side effects dari vaksin. Yang ketiga, hal ini akan menimbulkan risiko konflik multinasional di tengah pandemi COVID-19. Dan yang keempat, produsen dalam hal ini tidak memiliki data yang menyeluruh dalam aspek kesehatan individu di suatu negara dan juga aspek informasi distribusi vaksin itu sendiri. Intrupsi! Dipersilakan. Pasal 17 dan 18 UUPK terkait ketentuan dan pelarangan pelaku usaha, produsen yang melanggar hak-hak konsumen dapat mengajukan gugatan dan ganti rugi, serta pasal 18 tanggung jawab tidak dapat beralih dari produsen. Terima kasih. Dewan juri yang terhormat, pasal 1 PPRS nomor 99 tahun 2020 tentang pertanggung jawaban vaksin sudah sangat jelas, di mana pertanggung jawaban vaksin seluruhnya berada di tangan pemerintah. Mengapa? Karena pemerintah merupakan pelaksanaan dan penyelenggara utama vaksinasi. Pertama, dari segi pengadaan, yang mengadakan vaksinasi untuk masuk ke Indonesia adalah BPOM dan Kementerian Kesehatan. Kedua, yang mendanai vaksinasi adalah dari segi budgeting APBN negara, yang dalam hal ini, negara sejatinya dari segi budgeting telah menyatakan siap untuk kemudian menangguh adanya berbagai aspek dari distribusi dan aspek dari samping dari adanya vaksin itu sendiri. Ketiga, aspek distribusi, aspek pendataan, dan aspek pemberian vaksin sepenuhnya dilakukan oleh negara. Maka, hal ini akan menjadi beban pembuktian kepada tim kontrak. Bagaimana mungkin apabila seluruh distribusi dan berbagai proses dilakukan oleh negara, namun kita bisa meminta pertanggung jawaban kepada produsen. Terutama, ketika yang menyediakan approval ataupun penyetujuan vaksin itu masuk ke dalam sebuah negara adalah negara itu sendiri. Dalam hal sumbaga food, tidak terima kasih, and drug administration, sebagaimana yang telah berjalan di Thailand, India, dan Amerika, dan juga Indonesia, sebagaimana yang terdapat pada lembaga Bepo. Dipersilakan. Ketulah. Ketulah. Next, superior, dekat regi inferior. Omnibus law, undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja mewajibkan barang dan jasa memiliki sertifikat jaminan keamanan dan keselamatan produk selama produk tersebut dipasarkan dan diperdagangkan. Dalam hal ini, vaksinasi tidak memenuhi unsur undang-undang nomor 11 tahun 2020 tersebut. Dewan Judian Terhormat, mari kita belajar dari kasus tahun 2020 ketika terdapat gugatan terhadap adanya produsen teaser di pengadilan negeri yang ada di Amerika Serikat. Kasus tersebut ditolak Dewan Judian Terhormat. Mengapa? Karena nyatanya, kasus-kasus yang terjadi akibat such effects dari vaksin tersebut timbul tanpa diketahui oleh adanya aspek produsen. Mengapa? Ketika sebuah negara telah melakukan uji klinis di bawah badan Bepom, maka negara tersebut secara utuh telah memiliki aspek adanya pertanggungjawaban yang dialihkan secara utuh kepada negara tersebut Dewan Judian Terhormat. Hal ini menyatakan, apabila sebuah vaksinasi tidak terima kasih telah masuk ke dalam aspek negara, maka hal ini telah menjadi kewenangan dan yurisdiksi secara penuh. Dewan Judian Terhormat, kami menantang tiga beban pembuktian kepada tim kontra. Pertama, dipersilahkan. Berdasarkan survei yang dilansir oleh indikator politik Indonesia, bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap beriringnya pelepasan tanggung jawab produsen terhadap vaksin memiliki implikasi bahwa penurunan, adanya penurunan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap vaksin yang justru akan memperlambat skema vaksinasi di Indonesia dan juga bukan membantu proses percepatan vaksinasi yang dicanangkan pemerintah. Terima kasih. Namun, sampai saat ini, saudaraku dari tim kontra tidak dapat menjawab bagaimana dengan permasalahan apabila produsen bertanggung jawab. Mekanisme yang kompleks, mekanisme yang lama, dan tentunya ini tidak akan bisa menjamin individu bisa memberikan, terberikan sebuah adanya penanganan Dewan Judian Terhormat. Makanya, dalam hal ini negaralah yang bertanggung jawab. Mengapa? Sesuai dengan landasan yuridis Pasal 15 APPS No. 14 tahun 2021. Negara dalam hal ini akan bertanggung jawab secara penuh. Pertama, Bepom akan melakukan sampling dan pengujian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sehingga argumentasi dari tim kontra yang mengatakan tidak terdapat uji klinis akan kami bantah. Mengapa? Vaksinasi sudah ada di Indonesia dan sudah diberikan dan distribusikan kepada para konsumen. Tidak mungkin Dewan Judian Terhormat. Negara bisa serta-merta memberikannya apabila tidak terdapat uji klinis Dewan Judian Terhormat. Tidak hanya itu. Yang kedua, saudaraku dari tim kontra sampai saat ini tidak bisa memberikan mekanisme bagaimana caranya seorang individu bisa meminta pertanggung jawaban kepada produsen. Dan kami telah memberikan sebuah mekanisme yang dapat menjawab. Diberikan kepada pemerintah. Mengapa? Karena yang pertama, pemerintahlah yang mempunyai segala macam upaya, satuan tugas, dan juga peraturan perundang-undangan yang dapat mengakomodir semuanya. Pemerintah dapat memberikan santuan cacat dan kematian dengan di bawah Kementerian Kesehatan dan Keuangan. Sehingga pemerintahlah yang mempunyai kewenangan penuh dan informasi penuh mengenai aspek vaksinasi dan distribusi. Dengan penyediaan rumah sakit, pemberian obat, dan tujangan. Oleh karena itu, mekanisme dari tim kontra tidak bisa menjawab apakah ini bisa diberlakukan secara efektif dan efisien, maka kami tetap setuju. Maaf, waktu Anda telah habis. Terima kasih. Baik, waktu yang Anda gunakan adalah 7 menit 23 detik. Terima kasih. Selanjutnya, dipersilahkan kepada pembicara kedua dari tim kontra untuk menyalakan mikrofon. Silakan untuk memperkenalkan diri Anda tanpa menyebutkan asal universitas Anda dilanjutkan dengan pemaparan argumen Anda. Waktu yang Anda miliki adalah 7 menit dengan toleransi waktu 20 detik. Apakah Anda sudah siap? Siap. Waktu dimulai dari kata pertama. Fasinus quos inquinat ayo kuat. Kesalahan selalu melekat pada orang yang berbuat salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang mulia dewan juri yang terhormat, rekan-rekan berpikir dari tim pro serta para hadirin pemberhati hukum sekalian. Izinkanlah saya Elvira Sundari selaku pembicara kedua dari tim kontra yang akan melanjutkan dan mempertegas argumentasi yang telah dibangun oleh rekan pembicara pertama dari tim kami. Namun, sebelum melanjutkan argumentasi kami, izinkanlah kami untuk membidas argumentasi yang telah disampaikan oleh rekan-rekan dari tim pro. Nampaknya rekan-rekan tim pro terlalu percaya diri bahwa produsen yang dilepaskan tanggung jawabnya tidak akan berpotensi menurunkan kualitas dan efekasi vaksin setelahnya. Padahal, dengan dilepaskan tanggung jawab tersebut terhadap konsumen, tidak ada lagi prosedur pertanggung jawaban yang dapat menjamin hak-hak konsumen. Hal ini sangat memungkinkan adanya sedang pragmatis yang sembrono dan sewenang-wenang hanya untuk kepentingan bisnis semata. Tidak, terima kasih. Yang kedua, nampaknya rekan-rekan tim pro hanya memikirkan percepatan skema vaksinasi yang terlalu tergesa-gesa tanpa memikirkan dampak yang akan diberikan dari pelepasan tanggung jawab produsen terhadap persepsi negatif masyarakat. Dengan dilepaskannya tanggung jawab produsen terhadap vaksin, tidak terima kasih, masyarakat justru akan meragukan efektivitas vaksin karena tidak dijamin oleh produsennya sendiri. Kali ini justru akan memperlambat skema vaksinasi. Dipersilahkan, Saudaraku? Dua hal. Yang pertama, bagaimana caranya individu bisa menggugat produsen yang berasal dari negara-negara Amerika, China, dan Inggris yang mekanismenya akan sangat lama dan kompleks diwajiban topomat. Kedua, tolong berikan jaminan bahwa produsen bisa memberikan jaminan ganti kerugian yang sangat kasuistis terkait dengan efek samping dikarenakan produsen tidak memiliki data terkait dengan aspek kesehatan dan distribusi yang sangat kasuistis dari berbagai negara. Terima kasih. Terima kasih, rekanku. Nampaknya rekanku sangat terburu-buru akan solusi yang akan ditawarkan karena sejatinya nanti pembicara rekan kami dari pembicara ketiga akan menjelaskan dengan secara komprehensif terkait solusi mekanisme penggugatan tersebut. Memasuki ranah argumentasi kami, yang pertama bahwa konsekuensi logis dari dihapuskannya regulasi tanggung jawab produsen-vaksin terhadap produsen terdapat berbagai dampak buruk yang berpotensi muncul, rekan-rekan sekalian. Dengan dilepaskannya tanggung jawab jangka panjang, dapat dikatakan bahwa produsen berpotensi penurunkan kualitas dalam standar vaksinasi. Dengan berkurangnya kekatatan regulasi dan tanggung jawab, perusahaan tidak dapat mengkontrol secara berkelanjutan dinamika vaksin yang digunakan, yang juga dapat berujung pada kerjasama ilegal akibat kurangnya pengawasan. Salah satu kasus yang kami temukan adalah Polda Sumatera Utara yang menetapkan keterlibatan ASN sebagai representatif pemerintah malah melakukan kegiatan jual-beli vaksin ilegal. Dipersilahkan, Saudaraku? Dulu anjur yang terhormat, pembicara kedua di Tim Kontra barusan mengatakan bahwa apabila produsen tidak memiliki akses untuk pelaksanaan dari vaksinasi COVID-19. Justru argumentasi tersebut mengamini argumentasi dari Tim Kontra bahwa sebenarnya untuk pelaksanaan dan untuk pemberian vaksinasi sendiri tidak ada kaitannya sama sekali dengan produsen itu sendiri di anjur yang hormat. Kemudian pertanyaannya adalah siapakah yang memberikan izin untuk produksi masal dan diadarkannya vaksin? Itu adalah pemerintah sehingga tanggung jawab harus tata kepada pemerintah di anjur yang hormat. Baik, rekan-rekanku sekalian bahwa pemerintah dalam hal ini seharusnya hanya bertanggung jawab terhadap hal-hal yang bersifat birokratis, yakni terkait penyelenggaraan dan regulasinya saja. Namun terkait materi substansi vaksinnya, isi vaksin dan mutu vaksinnya, haruslah tetap berada pada tanggung jawab produsen. Karena hal tersebut akan memberikan penjaminan secara utuh dan kepercayaan masyarakat yang meningkat seiring dengan peningkatan tersebut. Kemudian, aspek yuridis yang dapat diimplikasikan dalam gejala ini adalah pasal 2 UUPK terkait ases perlindungan konsumen, yakni manfaat keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen. Pasal 3 UUPK terkait tujuan adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yakni menumbuhkan sikap jujur dan bertanggung jawab dari pelaku usaha dalam menjalankan usaha. Dipersilahkan. Dewan jadu transforma, dalam mekanisme vaksinasi, warga negara hanya mengetahui adanya aspek legislasi dari pemerintah, bukan kepada produsen. Logisnya, Dewan jadu yang terhormat, apabila warga negara mengetahui dari aspek pemerintah, maka pertanggung jawaban sejatinya hanya kepada pemerintah saja, bukan kepada produsen. Pun produsen tidak mengetahui apapun yang terjadi dari distribusi vaksin ketika vaksin tersebut telah diberikan kewenangan dan jurisdiksinya kepada masing-masing negara, Dewan jadu yang terhormat. Terima kasih, rekanku sekalian, bahwa tidaklah pantas dan sangat menyayat hati apabila pemerintah sebagai aktor utama negara diberikan tanggung jawab terkait hal-hal teknis seperti mekanisme penggugatan dan pertanggung jawaban produsen. Padahal sejatinya, hak tanggung jawab produsen tidak dapat dialihkan, rekan-rekan sekalian. Dan sejatinya pula, maka pertanggung jawaban produsen harus melekat pada produsen, karena untuk masalah-masalah teknis haruslah dipertanggung jawabkan hanya kepada produsen. Mengasuki ranah argumentasi kami selanjutnya, opini publik adalah aspek terpenting dalam merumuskan sebuah kebijakan. Dengan dilepaskannya tanggung jawab produsen dari vaksin publik berpotensi memunculkan opini dan sentimen negatif, stigma negatif ini wajar saja terbentuk karena pada dasarnya lagi-lagi konsumen memiliki jaminan atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan atau jasa. Pelepasan tanggung jawab ini dapat memperparah tingkat kepercayaan publik terhadap berbagai vaksin yang sudah rendah. Dilansir dari Survei Indikator Politik Indonesia bahwa tingkat kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap vaksin dengan dilepaskannya tanggung jawab produsen terjadi penurunan. Bahwa yang percaya terhadap pertanggung jawaban kepada pemerintah tidak lebih dari 25 persen saudara-saudara. Hal ini dapat terjadi karena publik akan merasa vaksin yang diberikan oleh pemerintah tidak dijamin oleh produsen. Sehingga sangat wajar publik meragukan efekasi dan keamanan vaksin yang akan mereka terima. Hal ini juga akan berdampak pada sentimen negatif terhadap pemerintah yang justru tidak memberikan regulasi yang konsisten terhadap vaksinasi tersebut. Kami menilai bahwa perlu adanya sinergi dalam pelak penanganan COVID-19 yang harus dilakukan yakni antara swasta dengan negara. Tanggung jawab produksi vaksin tendangnya tetap diberikan kepada produsen dengan tanggung jawab monitorik dan penetapan regulasi yang berada di tangan pemerintah. Hal-hal teknis yang diurus oleh produsen dan hal-hal yang bersifat birokratis oleh pemerintah. Sekian dan terima kasih. Baik, waktu yang Anda gunakan adalah 7 menit 20 detik. Terima kasih. Selanjutnya, dipersilahkan kepada pembicara ketiga dari tim pro untuk menyalakan mikrofon. Silakan untuk memperkenalkan diri Anda tanpa menyebutkan asal universitas Anda dilanjutkan dengan pemaparan argumen Anda. Waktu yang Anda miliki adalah 7 menit dengan toleransi waktu 20 detik. Apakah Anda sudah siap? Waktu dimulai dari kata pertama. Dewan Juryan Tahormat sudah hampir satu tahun berlalu sejak vaksin COVID-19 ditemukan dan diadopsi oleh beberapa negara di dunia dan hampir seluruh negara anggota World Health Organization mengadopsi sistem pengambil alihan tanggung jawaban vaksin oleh pemerintah daripada oleh produksi vaksin itu sendiri. Bahkan, mekanisme ini didukung oleh berbagai institusi kesehatan termasuk protokol World Health Organization tahun 2020 dan juga prepress nomor 1 tahun 2020 mengenai vaksinasi tidak hanya dikarenakan oleh produk vaksin itu sendiri tetapi juga terhadap pelaksanaan yang sama sekali tidak melibatkan produsen melainkan pemerintah. Dan oleh karena itu, saya sebagai pembicara ketiga dari tim pro akan membuktikan hal tersebut dan memberikan justifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Dewan Jurian Tuh Hormat, saya Evelyn, sebagai pembicara ketiga dari tim pro akan memberikan analisis terkait titik pertentangan dari awal hingga akhir perdebatan dan memberikan sanggahan terhadap argumentasi dari tim kontra mengenai emosi kita pada hari ini. Dewan Jurian Tuh Hormat, tim kontra nampaknya belum menjawab tiga beban pembuktian mereka atas tiga titik pertentangan mengenai yang pertama pembuktian dari pengalihan tanggung jawab vaksin, yang kedua keuntungan apabila vaksin tersebut akan diberikan kepada produsen pertanggung jawabannya, dan yang ketiga mekanisme yang belum disampaikan sama sekali. Dewan Jurian Tuh Hormat, tim kontra mengatakan bahwa pemerintah haruslah bertanggung jawab terhadap birokrasi dan administrasi seharian vaksin. Tetapi kami bingung Dewan Jurian Tuh Hormat terhadap argumentasi tim kontra yang inkonsisten dan kontraktif. Berarti dengan demikian kami sebagai tim pro dapat menyimpulkan bahwa tim kontra sebenarnya sepakat, bahwa memang terdapat hal-hal yang dapat dipertanggung jawabkan kepada pemerintah, dan apabila kami melihat argumentasi mereka, maka kami menyimpulkan bahwa apakah kita harus membuat dua mekanisme pertanggung jawaban dari segi tim kontra Dewan Jurian Tuh Hormat. Karena tim kontra sendiri mengatakan bahwa pemerintah haruslah bertanggung jawab dari segi birokrasi dan administrasi, sedangkan oleh isi vaksin itu sendiri terhadap produsen. Silahkan. Yang kami maksud bahwa pemerintah tetap berperan dalam hal-hal birokratis karena pemerintah sebagai aktor utama negara. Maka dalam hal ini yang perlu diawasi adalah terkait regulasi dan penyelenggaraannya saja, namun mosi perdebatan kita kali ini adalah pertanggung jawaban terhadap vaksin tersebut yang dialihkan kepada pemerintah. Dan dalam hal ini seharusnya tetap berada produsen, rekanku. Terima kasih. Dewan Jurian Tuh Hormat oleh karena itulah menurut Undang-Undang Nomor 4 tahun 1984 tentang wabah penyakit penular mengatakan bahwa vaksin merupakan barang umum atau public goods yang harus tersedia secara inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat. Dan oleh karena itu, tim kontra mengatakan suatu adagium cujus et dominium edus et periculum yaitu risiko atas suatu kepemilikan ditanggung oleh pemilik. Dan sesuai dengan purpose nomor 50 tahun 2020 telah tercantum sejala jelas bahwa Indonesia telah menandatangani perjanjian penyediaan atau memorandum of understanding dengan dua perusahaan vaksin sekaligus Sinovac dan AstraZeneca yang hal ini mendefinisikan bahwa pertanggung jawabannya telah teralihkan dari produsen ke Indonesia. Mengapa karena Indonesia telah menyetujui dan klausul-klausul yang terdapat dalam memorandum of understanding tersebut telah mengisyaratkan adanya peralia tanggung jawab termasuk terhadap keamanan butuh atau kualitas dan kasihan tidak dari saudaraku Oleh karena itu apabila tim kontra mengatakan bahwa pertanggung jawaban tetap terletak pada produsen hal inilah yang tidak sesuai dengan hukum Dewan Juta Hermat mengapa karena Indonesia sendiri telah menandatangani dan menyetujui dalam klausul dalam memorandum understanding tersebut silahkan Namun pada faktanya pelepasan tanggung jawab terhadap produsen yang dialihkan ke pemerintah tidak beriringan dengan adanya tingkat kepercayaan yang meningkat hal itu justru memperlambat skema vaksinasi dan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat yang sudah rendah saudaraku maka dalam hal ini seharusnya kebijakan untuk melimpahkan tanggung jawab tersebut kepada pemerintah tidak dapat dibenarkan dan tidak dapat dilanjutkan dan terima kasih Dewan Juri yang terhormat apabila permasalahannya terletak pada tingkat kepercayaan maka untuk mengalihkan pertanggung jawabannya ke produsen bukanlah suatu solusi mengapa karena apabila dialihkan kepada produsen tidak akan serta-merta dan menjamin peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap produsen itu sendiri Dewan Juri terhormat mengapa karena memang telah terbukti perusahaan empat besar perusahaan vaksinasi seperti Sinovac, AstraZeneca, Pfizer, dan Moderna mereka semuanya menerapkan mekanisme untuk pengalihan pertanggung jawaban sedangkan apabila tim kontra ingin membuat suatu mekanisme baru yang belum pernah diimplementasikan kepada negara manapun maka hal ini justru akan menimbulkan suatu permasalahan baru dikarenakan kita harus untuk memulai untuk dapat menguji lagi bagaimana mekanisme ini dapat berjalan dalam status quo ketika pandemi sendiri belum jelas kapan akan berakhir dan bagaimana mekanisme untuk pengakhirannya Dewan Juri terhormat dan oleh karena itulah mekanisme dari tim kontra tidak dapat kami terima mohon maaf saudaraku oleh karena itulah Dewan Juri terhormat apabila tim kontra berkata bahwa sangat ironis apabila pemerintah diberikan tanggung jawab maka jawaban dari tim pro adalah tidak karena pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan dan Kementerian Kesehatan telah menyiapkan mekanisme pertanggung jawaban oleh sumber dana COVID-19 itu sendiri melalui dua sumber dana yang pertama oleh sisa dana penerbitan SBSN dan yang kedua alokasi anggaran kesehatan oleh APBN tahun 2021 melalui Undang-Undang Nomor 9 tahun 2020 tentang APBN tahun 2021 tidak saudaraku oleh karena itulah apabila tim kontra membawakan beberapa kasus seperti misalnya kasus di Sukabumi yang mengalami efek samping maka kami dari tim perlu dapat tegas membantahnya mengapa? karena Kementerian Kesehatan RI dan WHO mengatakan banyak faktor yang dapat terjadi di Dewan Juri terhormat tidak saudaraku bisa jadi tidak tercapainya vaksin dikarenakan faktor-faktor penyakit lain seperti yang telah terbukti tidak saudaraku seperti yang telah terbukti dari kasus Helena Lim yang telah protes karena efek samping vaksin padahal faktanya dia sendiri yang mengalami kesalahan saat menjawab kuisyoner oleh petenaga kesehatan saat menjalani vaksinasi di Dewan Juri terhormat oleh karena itu saya akan masuk ke sanggahan oleh argumentasi dari tim kontra pertama tim kontra mengatakan bahwa belum tersertifikasi dan belum uji klinisnya vaksin memenuhi ketentuan bahalusnya pemerintah tidak diberikan tanggung jawab tetapi di sini kami akan menyatakan sebaliknya mengapa? karena tim kontra sempat membawa omnibus law dimana omnibus law tersebut telah menyertakan adanya suatu standarisasi dan sertifikasi tetapi pertanyaan yang kami tanyakan kepada tim kontra adalah siapa yang memberikan izin untuk produksi masal dan diadakannya vaksin tidak ada satupun perusahaan yang mewajibkan dan memaksa negara untuk membeli vaksin dari produsen-produsen seperti Sinovac Pfizer Moderna dan AstraZeneca dan oleh karena itulah hal ini harusnya diberikan kepada pemerintah pertanggung jawabannya karena melalui BPOM pemerintah menyetujui untuk membeli vaksin tersebut dan oleh karena itu Dewan Jodhata Hormat dikarenakan tim kontra masih belum memberikan kita bagaimana mekanisme yang dapat membawa kita ke kondisi yang lebih baik akibat vaksin ini maka kami sebagai tim pro tetap tegas untuk mempertahankan masi ini dan tidak melihat sama sekali mekanisme alternatif yang lebih baik dari tim kontra sekian dan terima kasih Wassalamualaikum Baik, waktu yang Anda gunakan adalah 7 menit 20 detik Terima kasih Selanjutnya, dipersilahkan kepada pembicara ketiga dari tim kontra untuk menyalakan mikrofon silakan untuk memperkenalkan maaf, silakan untuk memperkenalkan diri Anda tanpa menyebutkan asal universitas Anda dilanjutkan dengan pemaparan argumen Anda waktu yang Anda memperkenalkan diri Anda telah 7 menit dengan toleransi dengan toleransi waktu 20 detik apakah Anda sudah siap? Siap Waktu dimulai dari kata pertama Hukum tertinggi adalah perlindungan masyarakat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi Salam sejahtera bagi kita semua Yang Mulia Dewan Juri para rekan sejawat berarti hukum sekalian Izinkanlah saya Muhammad Soma Maritatullah salah hukum bicara ketiga dari tim Leslie Munro berdiri pada pihak kontra untuk melanjutkan dan mempertegas argumen yang sudah kami utarakan Sebelum melanjutkan argumentasi kami izinkan kami untuk membidas argumen yang telah disampaikan oleh pembicara dari tim pro Dewan Juri yang terhormat nampaknya rekan-rekan tim pro tidak memberikan implikasi dari pelepasan tanggung jawab produsen vaksin terhadap dampaknya bagi masyarakat Per Februari 2021 data dari Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI ditemukan bahwa dari 1,1 juta vaksin disuntikkan menyebabkan adanya 800 kejadian pasca imunisasi tentu saja angka ini akan terus naik Dewan Juri yang terhormat jika hal ini dibiarkan maka kejadian ikutan tersebut akan merembet pada efek pasca imunisasi yang lebih banyak lagi karenanya dibutuhkan mohon maaf tidak jaminan dari produsen vaksin selain itu nampaknya tim pro juga terlalu percaya diri berlihat kualitas dan efekasi produk vaksin efekasi vaksin AstraZeneca berada pada angka 62,10% sedangkan vaksin Sinovac berada pada angka 85,3% baik baik silahkan saudara untuk meminta solusi karena solusi akan kami putarakan pada akhir nanti izinkan saya untuk melanjutkan argumentasi yang sudah kami bangun keberadaan efekasi vaksin yang ada di bawah angka 70% seharusnya membuat pemerintah meminta tanggung jawab produsen atas produk yang telah mereka keluargan bukan malah membuat produsen lepas kendali atas produk yang telah dia buat tidak adanya kualiti kontrol dari pemerintah atas produsen vaksin juga memungkinkan adanya penurunan efekasi dan kualitas vaksin tentu saja hal ini tidak dapat bisa saja merembet menjadi sarana keuntungan bisnis semata tanpa mengindahkan hajat orang banyak Dewan Juri yang terhormat memasuki poin argumentasi kami yang pertama perihal pengaturan ulang Ketua Center for Health Law and Policy Fakultas Hukum Universitas Indonesia Wahyu Adrianto menyatakan dari segi hukum kontrak perlu diperdalam ulang tentang mekanisme dan model kerjasama antara pemerintah dengan produsen vaksin tentang bagaimana tanggung jawab produsen terhadap kualitas vaksin COVID-19 hal ini jika dikomparasikan dengan pandemi influenza H1N1 pada tahun 2009 hingga 2010 produsen vaksin akan bertanggung jawab utamanya atas kerusakan dan kualitas vaksin itu sendiri yang hingga detik ini tidak ditemukan jaminannya pada vaksin COVID-19 pengaturan ulang diperlukan mengingat Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang mewajibkan produsen obat atau vaksin menjamin memiliki sertifikat halal dan sertifikat jaminan atau atas efekasi imunogenetisnya bahkan dalam Omnibus Law Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 telah diwajibkan bahwa produsen wajib menjamin memiliki sertifikat keamanan barang dan jasad dan keselamatan produk tersebut dipasarkan dan diperdagangkan hal tersebut juga ditegaskan oleh Yayasan Lembar Perlindungan Konsumen Indonesia selanjutnya adalah perihal kepastian hukum Profesor Klinis Universitas Hongkong yang juga bekerja di WHO Keiji Fukuda mengatakan bahwa benar vaksin sangat dibutuhkan oleh miliaran orang namun vaksin juga memiliki resiko atas kejadian buruk yang sangat serius karenanya dibutuhkan perlindungan dengan menjamin regulasi kepastian kebermanfaatan vaksin yang adil bagi seluruh masyarakat hal ini didasari pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen nomor 8 tahun 99 pasal 4 huruf B bahwa konsumen mempunyai hak atas kenyamanan keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan jasa mengingat masyarakat Indonesia adalah konsumen vaksin COVID maka bahwa harus dipastikan bahwa vaksin yang akan digunakan memenuhi standar keamanan peraturan perihal pengadaan vaksin dan pelaksananya sebelumnya telah diatur dalam Peraturan Presiden nomor 99 tahun 2020 yang direvisi dengan Perpres nomor 11 tahun 2021 lantas direvisi lagi menjadi Peraturan Presiden nomor 50 tahun 2020 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan COVID-19 namun terdapat pasal dalam Perpres tersebut yang bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Cipta Kerja yang menyatakan pemerintah mengambil alih keamanan safety mutu quality dan khasiat efikasi padahal sangat jelas bahwa produsenlah yang seharusnya menanggung semua risiko dari suatu produk berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Cipta Kerja Hukum yang lebih tinggi mengesampingkan hukum yang lebih rendah karena kedudukan Perpres nomor 50 tahun 2021 lebih tinggi daripada Undang-Undang mohon maaf Undang-Undang Perpres lebih rendah daripada Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang PK karena yang dibutuhkan deregulasi yang mengatur perihal tentang tanggung jawab produsen atas vaksin yang mereka keluarkan Dewan Juri Yang Terhormat yang selanjutnya adalah pertimbangan ekonomi bahwa situasi ekonomi Indonesia hari ini tidak memungkinkan untuk menanggung seluruh biaya yang dibebankan atas kejadian-kejadian pasca imunisasi tersebut tentu saja pemerintah tidak akan sanggup jika dibebani beban yang sangat berat tersebut Dewan Juri Yang kami hormati karena kami menawarkan solusi bahwa pemerintah harus mencantumkan klausul arbitrase apabila salah satu pihak mengalami kerugian hal ini diperlukan terdapat salah satu pihak yang melanggar kontrak maka akan diproses dalam arbitrase selanjutnya melakukan judicial review terhadap PPRES nomor 50 tahun 2021 terhadap undang-undang nomor 8 tahun 1999 baik terima kasih waktu yang Anda gunakan adalah 7 menit 24 detik terima kasih baiklah Dewan Juri Yang Terhormat dan para peserta debat sampailah kita pada tahap kesimpulan mengenai topik debat kali ini dipersilahkan kepada pembicara kesimpulan dari tim kontra untuk menyalakan mikrofon silahkan untuk memaparkan kesimpulan Anda mengenai topik debat kali ini waktu yang Anda miliki adalah 3 menit dengan toleransi waktu 20 detik apakah Anda sudah siap? siap waktu dimulai dari kata pertama kesalahan tidak akan menjadi kebenaran walau berkali-kali dibicarakan dan kebenaran tidak akan menjadi kesalahan walau tidak pernah diumumkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Shalom Om Swastiastu Namo Buddhaya dan Salam Kebajikan Dewan Juri yang terhormat tibalah kita pada akhir perdebatan kali ini dan perkenankan saya Afifah Azazakiya selaku pembicara pertama untuk menyampaikan kesimpulan pada mosi perdebatan kali ini nampaknya saudaraku dari tim pro tidak memperhatikan aspek penurunan kepercayaan dari masyarakat terkait tanggung jawab produsen ini dimana opini publik yang semakin rendah terhadap vaksin COVID-19 mempengaruhi mempengaruhi adanya peningkatan penurunan kepercayaan publik kemudian rekan ku tim pro juga sangat berfokus pada perpres namun menutup mata dengan undang-undang UUPK yang berdasarkan hirarki perundang-undangan berada di bawah undang-undang mengingat masyarakat Indonesia merupakan konsumen yang memiliki hak konsumen yang diatur dalam undang-undang perlindungan konsumen nomor 8 tahun 1999 pasal 4 huruf B oleh sebab itu program vaksinasi virus COVID-19 perlu didukung semua warga negara Indonesia namun dengan mengedepankan aspek perlindungan kepada konsumen khususnya pemenuhan terhadap hak-hak konsumen sehingga perlu sehingga pemenuhan terhadap hak-hak konsumen perlu dilakukan oleh karena itu Dewan Juri yang terhormat karena sejatinya ketika pelepasan tanggung jawab produsen terjadi para konsumen tidak bisa lagi meminta pertanggung jawabannya kepada produsen hal ini sangat memungkinkan adanya tindakan pragmatis yang sembrono dan sewenang-wenang hanya untuk keuntungan milis-milis mata adanya pelepasan tanggung jawab juga akan menggiring opini publik ke arah stigma negatif bahwa vaksin tidak memiliki jaminan bahkan dari produsen vaksin itu sendiri yang pada akhirnya akan menghambat proses realisasi vaksinasi menyeluruh di Indonesia pelepasan tanggung jawab yang dilakukan akan berpengaruh pula pada lambannya riset vaksin karena perusahaan tidak dapat memonitor performa vaksin yang telah digunakan dalam skala masyarakat dan tidak menutup kemungkinan karena kurangnya pengawasan oleh produsen juga dapat menimbulkan kerjasama ilegal oleh para oknum untuk memanfaatkan vaksin dalam memperoleh profit pribadi kemudian yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan tanggung jawab produksi vaksin hendaknya tetap diberikan kepada produsen dengan tanggung jawab monitoring dan penetapan regulasi serta restrisi tetap berada di tangan pemerintah di mana pengawasan pasca vaksinasi dengan bersumber kepada hal-hal teknis yaitu terkait substansi vaksin dan produsen dan hal-hal yang bersifat birokratis terkait regulasi dari pemerintah sekian kesimpulan dari kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik waktu yang Anda gunakan adalah 3 menit 5 detik terima kasih selanjutnya dipersilakan kepada pembicara kesimpulan dari tim pro untuk menyalakan mikrofon silakan untuk memaparkan kesimpulan Anda mengenai topik debat kali ini waktu yang Anda miliki adalah 3 menit dengan toleransi waktu 20 detik apakah Anda sudah siap? siap waktu dimulai dari kata pertama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dewan Juri yang terhormat perkenalkan saya Sadam Permana selaku pembicara penyimpul dalam perdebatan pagi hari ini saya akan membagi menjadi 2 bagian Dewan Juri yang terhormat pertama adalah titik pertentangan yang sampai saat ini tidak dapat dijawab oleh saudara ke tim kontra pertama yang kedua adalah keunggulan dari mekanisme sebagai tim pro pertama sedari pembicara pertama kedua dan ketiga saudaraku dari tim kontra sama sekali tidak memberikan mekanisme bagaimana caranya seseorang yang mengalami adanya psych effect ataupun mengalami kerugian akibat vaksin ini bisa meminta pertanggung jawaban kepada produsen ini masih sangat abu-abu Dewan Juri yang terhormat terutama sedari pembicaraan pertama kedua dan ketiga telah menyatakan berbagai dampak negatif apabila produsen ikut bertanggung jawab yakni mekanisme yang lama dan kompleks yang tidak dapat dijawab oleh saudara ke tim kontra kemudian mekanisme yang tidak meminta menjawab individu bisa mendapatkan vaksinasi dengan baik dan yang ketiga adalah resiko timbulnya konflik multinasional di tengah pandemi yang kedua saudaraku dari tim kontra berkali-kali mengatakan aspek sisi kepercayaan masyarakat namun saudaraku dari tim kontra tidak bisa memberikan data pembuktian yang konkret apa hubungannya ketika aspek pertanggung jawaban diserahkan kepada pemerintah datanya bisa kemudian mempengaruhi aspek kepercayaan masyarakat tidak sama sekali relevan dalam perdebatan pada hari ini yang ketiga tim kontra mengatakan bahwa tidak terdapat imogenitas dan terdapat sebuah adanya uji klinis dari adanya vaksinasi dapat kami bantah mengapa BPOM kementerian kesehatan dan berbagai lembaga FND aktivitas di seluruh dunia dan Indonesia tidak mungkin serta-merta memasukkan vaksin dan kemudian menyuntikkan vaksin bagi seluruh individu tanpa membawakan uji klinis dan tanpa memberikan sebuah aspek legal terkait dengan kesehatan di wajar informat keempat mereka mengatakan bahwasannya pemerintah tidak siap dalam bidang dana namun telah kami jawab bahwa negara telah menyediakan berbagai mekanisme dalam hal sisa dana SBN dan juga dana APBN tahun 2021 melalui undang undang nomor 9 tahun 2020 yang telah diberikan yang kelima mereka tidak bisa memberikan sebuah mekanisme yang efektif dalam memberikan aspek pertanggung jawaban kepada masyarakat maka dari hal itu Dewan Cidontor Hormat kami memiliki mekanisme yang lebih positif dan lebih konkret mengapa? karena yang pertama telah kami jelaskan ketika suatu negara telah melakukan approval atau persetujuan memasukkan vaksin maka seluruh bentuk tanggung jawab itu diserahkan kepada negara kami membawakan dasar hukum berupa PPRES nomor 11 pasal 11 nomor 50 tahun 2021 dimana dalam hal ini negara telah menyetujui untuk mengambil alih tanggung jawab hukum mengapa? karena yang pertama negara yang mempunyai bukti, data dan aspek screening kesehatan dari individu bukan produsen dan ini pun tidak dapat dijawab oleh mekanisme dari tim kontrak yang kedua adalah negara dengan berbagai macam lembaga sementerian kementerian kesehatan kementerian keuangan dan BPOM telah memberikan berbagai macam santunan seperti santunan cacat santunan kematian dan juga kriteria bentuk nilai besaran kompensasi penyediaan rumah sakit rujukan pemberian obat dan tunjangan telah diberikan oleh negara bagaimana dengan aspek pemberian tunjangan rumah sakit dan juga aspek healing, treating dan distributing yang sampai saat ini tidak dapat dijawab dengan menggunakan mekanisme pertanggung jawaban terhadap produsen oleh karena lemahnya dan keabu-abuan dari mekanisme tim kontrak dan kami telah membawakan mekanisme yang sangat konkret sedari pembicara pertama kedua dan ketiga kami pun tetap menyetujui pro terhadap MOSI pelepasan tanggung jawab produsen terhadap produk vaksin COVID nanti sekian dan terima kasih baik waktu Anda telah habis waktu yang Anda gunakan adalah 3 menit 20 detik terima kasih baiklah Dewan Juri yang terhormat dan para peserta debat babak semifinal kompetisi debat Universitas Tingkat Nasional telah selesai dipersilahkan kepada para peserta debat dan hadirin untuk keluar dari ruang debat virtual terima kasih terima kasih banyak kepada Dewan Juri dan juga Panitia terima kasih banyak kepada Dewan Juri dan Panitia terima kasih telah menonton yang lain terima kasih telah menonton